Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah dijalani 3 hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik, kalau Hanum sendiri, anak saya namanya Hanum, dia setiap pulang dari propap selalu bercerita bahwa kegiatan propap ini sangat menyenangkan. Dia jadi tambah mengenal FDIT dan dia semangat untuk segera sekolah di sini. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah berjalan selama 3 hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik, anak saya menjadi lebih jahat lagi untuk sekolah di sini. Menurut saya propap itu bagus untuk anak mengenal lingkungan baru. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah berjalan selama 3 hari ini? Buat saya ini positif ya kegiatannya, jadi anak-anak tuh bisa mengenal teman-temannya sebelum belajar yang serius gitu. Jadi bisa lebih mengenal, saling mengenal, terus banyak kegiatan yang seru juga sebelum belajar yang serius gitu. Jadi anak-anak juga senang sama kegiatan ini. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah dijalani selama 3 hari ini? Alhamdulillah selama anak-anak ikut propap mereka happy, pengen cepat-cepat masuk ke SDITL, udah makin tidak sabar lagi untuk sekolah di sini. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah berjalan selama 3 hari ini? Alhamdulillah dengan adanya propap, anak-anak untuk siswa baru bisa, lebih bisa mengembangkan dirinya, terus bisa mengenal sama guru-guru dan anak-anak seru katanya. Pulang sekolah bahagia, merasa bahagia. Bagaimana tanggapan ibu terhadap propap yang telah berjalan 3 hari ini? Dengan adanya kegiatan propap ini, anak saya sangat antusias dan bersemangat sekali untuk mengikuti kegiatannya. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah berjalan selama 3 hari ini? Tanggapannya untuk propap yang sekarang ini, kebetulan Pak Iha sangat excited, dia tertarik banget untuk masuk ke SDITL Hoda Cipetir ini. Dia senang banget, dia setiap pulang ke rumah cerita, ingin cepat-cepat masuk SD. Segitu aja antar tarik. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah dijalani 3 hari ini? Kalau menurut ibu sangat baik ya. Karena kan ini untuk perkenalan ya, Kak Iha. Jadi semua adik-adik kelas bisa mengenal sekolahnya lebih baik. Karena ada istilah, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi supaya bisa berbaur, bisa sayang, bisa bangga dengan sekolahnya, kita harus mengenal dulu sekolah yang mau kita tuju. Contohnya dengan kegiatan propap ini. Bagus, 4 jempol ya buat sekolah SDITL Hoda. Selamat. Apa tanggapan ibu terhadap propap yang telah berjalan selama 3 hari ini? Bagus untuk mengenalkan anak-anak didik baru, mengenal lingkungan sekolah, mengenal ibu bapak guru yang mengajar di SDITL Hoda. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah dilakukan selama 3 hari ini? Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut ibu, propap ini bagus karena untuk mengenalkan anak-anak yang baru mau masuk di SDITL Hoda kelas 1 bisa mengenal lebih sekolahan kepada guru-guru, teman-teman. Jadi bisa saling banyak teman, nanti bisa saling kenal sama bu guru. Jadi nanti biar kalau pas sekolah pertama kali masuk, anaknya tidak nangis lagi, sudah jadi pemberani. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap ini yang sudah berjalan selama 3 hari? Alhamdulillah untuk acara baru di Alhuda, acara propap ini lebih membuat anak-anak yang baru itu lebih berani, lebih mengenal lingkungan sekolah, guru-guru dan teman-teman barunya sejak awal. Jadi pas untuk masuk ajaran baru, jadi anak-anaknya tidak terlalu kaget dengan keadaan lingkungan sekolah, guru dan teman-temannya. Apa tanggapan ibu tentang propap yang sudah dijalani 3 hari ini? Menurut saya kegiatan propap sangat bagus ya. Jadi anak mengenal lingkungan sekolah, terus bisa tahu ibu bapak gurunya. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah dilaksanakan selama 3 hari ini? Alhamdulillah selama 3 hari ini anak-anak sudah melaksanakannya dengan baik, dengan lancar sebagai orang tua. Saya merasa bersyukur caranya propap, jadi anak-anak bisa mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal ibu gurunya, teman-temannya. Bagaimana tanggapan ibu tentang propap yang sudah berjalan selama 3 hari ini? Alhamdulillah ya selama 3 hari ini anak saya mengikuti propap, menjadi lebih semangat lagi gitu ya anaknya. Dan juga senang karena mungkin disini juga disambut dengan ibu guru yang ramah-ramah, sama kakak kelas-kakak kelas juga yang menerima adik kelasnya ya. Jadi anak saya merasa nyaman juga dan mudah-mudahan lebih semangat lagi. Bagaimana tanggapan bapak terhadap propap yang telah berjalan 3 hari ini? Menurut saya sebagai orang tua dari Naban, day itu bagus, ada pengenalan, jadi ada sosialisasi dulu, jadi supaya anak tidak kaget untuk masuk sekolah.